Ya, pemirsa untuk membahas problematika seputar arus mudik 2023, kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Sudah ada Bapak Haria S. Dilon, pengamat transportasi. Selamat pagi. Pagi, Pak Dilon. Ya, Pak Dilon, kali ini mudik luasa tanpa PPKM nih. Apa yang perlu diperhatikan nih untuk para pemudik? Pak Dilon. Ya, selamat pagi. Halo? Apakah suara saya terdengar? Sudah, sudah dengar, Pak. Pak Dilon, untuk kali ini mudik luasa tanpa adanya PPKM, sebenarnya apa yang harus diperhatikan? Ya, mungkin kita sudah lupa bagaimana mudik tanpa pandemi ya. Mungkin harus diingat kembali hal-hal tersebut. Dan saya kira ini juga mungkin sudah dua atau tiga tahun belum sempat mudik. Jadi memang mungkin ada lonjakan lebih dari biasanya ya. Mungkin terakhir kali kita mudik tanpa PPKM kan 2019 ya, empat tahun yang lalu. Nah, ini apakah mungkin lonjakannya akan lebih besar daripada 2019 tersebut untuk tahun ini gitu. Tapi saya pikir gini ya, prinsip-prinsipnya tetap sama ya. Bahwa memang yang namanya mudik ini sebagai perjalanan musiman ya. Itu terjadi di semua negara-negara industri ya. Dengan musim meliburannya masing-masing, musim meliburan kebudayaan, kultural maupun keagamaan di masing-masing negara itu ada seperti itu ya. Yang bisa kita lakukan adalah dalam bertransportasi kita utamakan keselamatan ya. Kalau macet sih saya kira karena memang kebutuhan perjalanan puncak ya akan selalu terjadi ya. Dan ini dimana-mana terjadi. Yang bisa kita pastikan adalah kita selalu bertransportasi yang berkeselamatan. Mas Dilon, ini terkait dengan mudik tahun ini diperkirakan ada 123 juta masyarakat yang akan mudik tahun ini. Berarti segitu antusiasnya orang ya setelah dua tahun kita tidak mudik ya? Ya, saya sih gini, angka-angka itu saya tahu ada studinya ya. Tapi tersebut sekarang saya belum pernah dengar evaluasinya gitu. Sekarang dia prediksi sekian ratus juta misalnya, lalu nanti setelah selesai apakah ada evaluasi dan juga pokoknya liberasi terhadap model yang menghasilkan estimasi tersebut ya. Tapi sekali lagi ya, pada intinya ya ini kan semacam apa ya sinyal bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi saya sih semangat dengan semangatnya untuk terus memantau volume alu lintas dan juga lonjakan kepermintaannya ya. Saya kira ini tujuannya positif lah. Tapi ke depannya saya pikir kita harus punya model yang lebih akurat lagi mengenai angka-angka tersebut. Baik, Mas Dilon ini berbicara mengenai evaluasi. Hingga saat ini sebenarnya belum ada evaluasi yang terrealisasi untuk mengatasi kemacetan. Sedangkan macet ini menjadi masalah klasik nih setiap arus mudik. Sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai para pemudik untuk menjalani arus mudik 2023 tahun ini? Saya sih gini ya, apa yang tadi saya harus sampaikan bahwa memang kalau macet itu di mana-mana terjadi ya. Maksudnya di mana siapa negara-negara industri, di mana lokasi kerja itu bukan lokasi di mana orang tuanya berada, tempat dia lahir, kampung halaman. Dan itulah masyarakat industri seperti itu gitu ya. Beda dengan masyarakat agraris misalnya ya, di mana dia lahir di situ lahan pertaniannya, di situ juga mereka berkomunitas gitu. Jadi maksud saya kalau kemacetan yang sifatnya musiman ini itu ciri negara industrialis memang seperti itu ya. Secara sosiologis demikian. Nah, gimana bisa menghindari dari kemacetan? Nah, ini kalau bisa tentunya dan sudah dilakukan juga saya rasa oleh para pemudik ya. Kalau bisa berangkat lebih awal, akan berangkat lebih awal. Ya, kalau bisa cuti duluan atau selama kinerja atau produktivitas terjaga ya, bisa meskipun dari work from home, dari kampung halamannya misalnya gitu ya. Kalau bagi yang memungkinkan. Dan ini saya kira yang sudah melakukan, yang mampu melakukannya sudah melakukannya. Yaitu mungkin hal min 7 atau mungkin hari Sabtu, minggu lalu atau bahkan sebelumnya sudah melakukan perjalanan. Tapi meskipun macet ya, mungkin macet tidak terhindarkan. Kalaupun macet tidak terhindarkan, saya rasa keselamatan tetap harus di jaga. Kecelakaan tetap harus bisa dihindari dengan tertib berlalu lintas begitu. Jadi saya pikir dari kemacetan, ya oke kita coba antisipasi. Tapi yang lebih penting dari kemacetan justru sebenarnya adalah keselamatan. Dan mungkin dari keselakaan. Ya baik, ini terkait dengan keselamatan nih. Berbicara dengan nilainan tamputasi publik ini Mas Dilon, seperti kereta, bos. Bagaimana kondisi tamputasi kita? Ya jadi gini ya, memang kalau paling berkeselamatan justru menggunakan angkutan umum ya. Kalau menggunakan kendaraan pribadi justru itu yang resiko keselamatan lebih tinggi. Apalagi kalau menggunakan kendaraan roda dua ya, itu memang tingkat keselamatannya lebih rendah. Seperti itu. Jadi kalau yang bisa lakukan, misalnya, dari saya kira saya harus apresiasi program-program pemerintah ya. Iktiar-iktiar pemerintah menyediakan publik gratis, mengimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda dua ya. Tentunya kebutuhannya ternyata lebih besar daripada apa yang mampu disediakan oleh pemerintah maupun di tramitra pemerintah dalam menyediakan publik gratis misalnya. Tapi sebenarnya dari data yang sudah sebelumnya disampaikan oleh rekan saya, Togi, kurang lagi ada 123 juta warga yang diprediksi akan mudik tahun ini. Tapi justru lebih dari 50 persen warga ini justru lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Sebenarnya apa yang membuat para warga ini enggan untuk beralih ke transportasi umum saat mudik? Ya, kalau memang sudah demikian ya, saya kira kita juga bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa pengguna kendaraan pribadi tersebut melakukan mudik dengan berkeselamatan gitu. Karena saya kira juga nggak realistis ya, kalau kita merencanakan sistem transportasi kita untuk merencanakan kapasitas transportasi publik kita untuk kebutuhan musiman ini. Jadi saya kira terlalu mahal juga. Misalnya kalau kita sediakan armada bus untuk menampung semua, nanti pas bukan lagi liburnya lebaran ya, bukan pas lebaran ya, akan banyak sekali kapasitas yang tidak terpakai. Jadi saya kira itu dia, itu kata kuncinya sebagai permintaan musiman itu memang akan ada selalu ada lojakan gitu. Dan terkait dengan mungkin keberadaan tol nih, yang pastinya pemerintah sudah bangun beberapa tol baru. Apakah infrastrukturnya sudah oke nih untuk dilalui? Tentunya semakin ada perbaikan ya, kalau misalnya ada ruang untuk perbaikan saya yakin ada gitu. Tapi yang sudah dilakukan dan saya amati sendiri memang sudah ada banyak perbaikan terutamanya dengan tersambungnya Transjawa per 2019 setahu saya sebelum pandemi. Kalau nggak salah mudik Natal tahun baru 2019 itu kira-kira Transjawa itu sudah lebih tersambung. Sekarang juga sudah mulai dibangun misalnya ruas Solo Jogja. Mas Dilon ini sebenarnya ada tips nggak sih untuk mungkin warga yang masih ada di rumah dan hendak udik untuk hari ini, kira-kira ada tips nggak dari Mas Dilon? Ya, mungkin kalau saya bilang untuk menggunakan kendaraan atau transportasi umum, saya dengar tiketnya sudah habis ya. Ya, jadi kalaupun naik kendaraan pribadi, ya utamakan keselamatan lah. Siapkan fisik ya dan juga kondisi kendaraan dan kewangan prima. Kalau saya boleh usul mungkin jangan pulang dari kerja, karena pulang dari kerja itu sudah capek ya. Apalagi kalau puasa di situ, aduh nanti kondisi kurang fit lah kalau misalnya melakukan perjalanan langsung pulang kantor. Kalau bisa tunggu besok paginya sehingga sekurang-kurangnya sudah sempat tidur dulu gitu ya sebelum melakukan perjalanan. Atau mungkin ada tips kesabaran nggak Mas Dilon? Ya, tentunya akan lebih mudah untuk bersabar kalau sudah cukup tidur. Itu penting tapi, saya kira gini, ya itu kita pahami bahwa juga di luar musim lebaran itu, di luar musim mudik ya, memang kecelakaan nolitas juga kadang-kadang kita temui hasil penyelidikan adalah karena kurang tidur. Jadi pastikan kalau boleh ya sebelum berangkat istirahat yang cukup gitu, ya salah satunya ya. Badan fit ya? Ya, dan fit ya jangan langsung pulang kerja kadang-kadang gitu. Oke, ini saya kerja hari terakhir, terus dari kantor langsung mudik gitu. Artinya kan kondisinya nggak seoptimal kalau dia sudah sempat beristirahat. Takutnya pas dia pulang kantor istirahat kebablasan, tau jadi udah pagi lagi ya. Nggak jadi mudik jadinya. Baik, terima kasih banyak Mas Haryadilon, pengamat transportasi sudah bergabung bersama kami. Tetap menjaga kesehatan, salam sehat. Salam sehat.